Ia pemirsa bentuk komitmen pemerintah kota atau Pemkap Jambi dalam memperluas digitalisasi. Pemkap Jambi mulai menerapkan sistem transaksi pembayaran parkir non-to-die atau Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS di beberapa wilayah parkir perkotaan. Penjabat wali kota Jambi, Suri Perwaningsi, meresmikan langsung pembayaran retribusi melalui parkir elektronik atau KRIS di pedestrian depan BPJS Kesehatan Wilayah Kota Baru pada Rabu 18 September 2024. Kegiatan yang dinaungi oleh dinas perhubungan itu sering menyebutkan penggunaan parkir digital bisa menguragi adanya keramaian hingga disebut praktis sebagai sistem pembayaran. Perkembangan penerapan teknologi menunjukkan tren yang signifikan. Maka dari itu, hal ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemungutan retribusi daerah dengan modernisasi secara masif dan inklusif. Sering menekankan dengan terselenggaranya pembayaran non-to-die, retribusi daerah melalui KRIS ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan dan diimplementasikan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kita iya teman-teman, alhamdulillah siang hari ini pemerintah Kota Jambi bersama-sama dengan Kepala Pemwakilan Bank Indonesia Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan juga Kepala Edgirut Bank Jambi, berkumpul bersama seluruh organisasi perangkat daerah dan juruparkir di wilayah Kota Jambi yang menjadi penggunaan dari Minas Penggunaan Kota Jambi, menyelenggarakan acara promosi penggunaan KRIS dalam pembayaran paket di wilayah Kota Jambi. Tadi di kesempatan ini, saya sampaikan bahwa proses digitalisasi melalui informasi itu sesuatu yang telah mencukupkan saat ini di kira-era digitalisasi secara ini. Maka hukum pembayaran paket di wilayah Kota Jambi ini sudah dikenal oleh masyarakat dan tadi Pak Jambi ini adalah pukali yang kedua. Yang pertama adalah pembayaran paket DGB itu menggunakan KRIS dan ini pembayaran paket melalui KRIS. Dan lebih lanjut nanti pemerintah Kota Jambi juga sedang mengiarkan pembayaran memproses SP2D online. Ini semuanya adalah proses digitalisasi yang sedarang kita laksanakan dan untuk mempermudah masyarakat maupun kita semuanya di dalam menjalankan tugas fungsi kita dan tentu saja dalam rangka untuk peningkatan PAD di Kota Jambi. Sangat mudah tadi Pak Kepala Kantor Perwakilan Bagi Indonesia langsung meng-tapkan membayarkan parkir. Selain itu, kata Seri, adanya penerapan pembayaran parkir elektronik ini juga dapat berkontribusi bagi percepatan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jambi yang merupakan suplemen untuk PAD Kota Jambi ke depan yang nantinya akan dikelola melalui Dinas Perhubungan bersama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD agar nantinya tidak hanya bergantung pada dana yang digelontorkan oleh pusat. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.